dari pesan 6-nya Kemal dari pesan 7-nya Rehan Rehan Nur Ramadan oke, silahkan Kemal baca Bisa Nidikum Mustasil Ila Imam An-Nawawi Rahimallahu Ta'ala Faslun Fi Tartibil Quran Kiraat Kiraat Qala ulama'u Ihtiaru An-Yakra'a Ala Tartibil Mus Mushaf Fayaqra'ul Fatiha Thummal Baqrah Thumma Ala'imrani Imrana Thumma Ma'ma'ma'ma' Ba'daha Ala'at Tartibi Wasawa'un Qura'a Fi Fissolati Au Fi Gha'irihah Hatta Qala Ba'du Ashabina Ashabina Iza Qura'a Fi Firraq Atil Ul Ula Surat 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 Surata Kul A'udhu Bil A'udhu Birab Bil A'udhu Birab Bin Nas Ya'qra'u Fi Thaniyah Fi Thaniyati Ba'dal Fatihati Minal Baqrah Sebentar Hazar Sama Ilhan Videonya Mana Kalau Nggak Nyalakan Saya Nggak Anggap Hadir 15 Mal Pertama Nanti Yang Lain Boleh Sudah Nyala Cukup Hazar Sama Ilhan Kalau Nggak Nyalain Saya Nggak Anggap Ya Terus Baca Qala Ba'du Ashabina Wayustahab Iza Qara'a Surat Suratan An Yaqra'a Ba'dah Halati Tali Taliha Wadalil Hada Anna Taratibal Mushafi Innama Juhila Hakada Lihikmatin Fayan 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 Baghi An Yuhafadha Alayha Illa Fi Illa Fi Ma Waradath Waradath Shara'u Shara'u Bis Fith Na'i Qasala Qasala Tis Subhi Yawmal Jum'ah Yaqra'u Fi Al-Ula Surat Sajda Wa Fi Thani Wa Fi Thaniyati Hal Atah Hal Atah Alal In Shani Wa Salat Il Idi Fi Al-Ula Wa Fi Thaniyati Ak-Tarobatis Sa'ah Iqtarobatis Sa'ah Iqtarobatis Sa'ah Warakmatay Warakmatay Sunnatil Fajr Fi Al-Ula Kul Ya Ayyuhal Kafirun Wa Fi Thani Kul Huwawadzah Wahid Warakmatay Warakmatay Witri Bil Ola Sabihis Marabbikal A'la Wa Fi Thani Kul Ya Ayyuhal Kafirun Wa Fi Thalitha Kul Huwawadzah Al-Mu'awwadzah Wal-Mu'awwadzah Wa Al-Mu'awwadzah Ya cukup Barakallah Bagus Bacanya Kemal Ya Jadi Sekaligus Satihan Boleh Irfan Aziz Boleh Irfan Aziz Al-Mu'awwadzah Faqara Suratan La Tali Al-Ula A'u Khalaf Al-Tal-Tiba Faqara Suratan Thumma Qara Suratan Qabbalaha Jazun Jazah Faqada Jaa Lidhalika Asaru Kafirat Din Waqada Qara Asaru 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 Qafiratun Waqada Umar 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 Abni Al-Khattabi Radiyallahu Anhu Fi Ar-Waka'ati Al-Ula Minas Subhi Bil Bil Kafi Bi Al Kafi Wafi Taniyah Di Yusufi Waqada Kara Waqada Yusufa Yusufa Waqada Yusufa Waqada Karaha Karaha Kariha Waqada Kariha Jama'at 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 Mukhalifat Tunt Tartibis Tartibil Mushafi Warwa'at 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 Ibanu Abi Dawuda Anil Hasani Anahu Kana Yakriha 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 Anahu Kana Yakrihu Mukhalifatan Tartibil Mushafi Wabi Wabi Isnadi Wabi Isnadi As-Suhihi An Abdillahi B'ni Mas'udin Wadiallahu Anahu Anahu Qilalahu In Fala In Fala In Fala In Inna Fula Inna Fulanan Yakriha Al-Qur'ana Mangkusan Fakala Dharika Mangkusul Qalbi Cukup Barakallah Cukup Cukup Ini semuanya Sudah saya anggap Hadir Untuk Iswan Yang Tanya video Boleh matikan lagi Kecuali Ilhan Ilhan Belum ada Videonya Jadi saya Nggak Anggap Hadir Akhwat Emang Kecuali Mending Diminta Kejujuran Baik Bismillahirrahmanirrahim Walal Imaman Nawawi Rahimah Allah Wa Naf'ana Allah Bih Wabi Ulum Wabi Ulum Wabi Al-Qur'ani Amin Walak Fasrul Fitar Fibiru Hari ini kita bahas tentang Disunahkan untuk membaca Quran itu secara berurut Jadi tartib Sesuai dengan tartib mushab Tartib mushab itu Yang kita punya sekarang Mushab Uthmani Dari Al-Fatihah Al-Baqarah Ali Imran Al-Nisa Terus sampai Al-Nas Ya Itu ada yang mengatakan itu Ijtihadi Ada yang mengatakan Tau'kifi Jadi Urutan mushab Kenapa Al-Baqarah Didahulukan dari Ali Imran Kenapa Ali Imran Didahulukan dari Al-Nisa Kenapa Al-Nisa Didahulukan dari Al-Ma'idah Seterusnya Itu ada yang mengatakan Itu Tau'kifi Artinya memang itu dari Wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ada yang mengatakan Itu Ijtihadi Yang dimana Kembagian Quran Menjadi 30 juz Lalu dibagi Perhizab Lalu dibagi Beberapa bagian Itu Disepakati memang Diaklukan oleh Ijtihadi oleh Zaman Hajjaj bin Yusuf Hajjaj bin Yusuf ini Salah satu Pemimpin yang zolim Memang ya Diktator Pada masa Umayyah Tapi setelah Setelah Apa namanya Setelah Setelah Apa namanya Setelah Dia berkuasa Menjadi gubernur di Irak Dia Disamping kezolimannya Dia justru mengatakan Beberapa Hal-hal yang bermanfaat Bagi kaum muslimin Salah satunya adalah Membuat Tartif mushab Mushab Dan juga Membuat bagian-bagian Kurang dari 30 Jus Ada Hizb Ada Akshar Segala macam Nah tapi Untuk urutannya bagaimana Apakah Dari Rasulullah S.A.W. Atau dari Ijtihadi Dan ini Dua pendapat yang Sama-sama kuat Dimatakan Taukifit Dimatakan Ijtihadi Jelas Memang Wahyu Kepada Rasulullah S.A.W. Tidak Tidak seperti sekarang Kalau kita Mengikuti Tartifnya Wahyu Yang disurunkan Kepada Rasulullah Tidak seperti sekarang Wahyu pertama adalah Al-Alaq 1.5 Lalu ada Al-Muzam Lalu ada Al-Mudasir Dan terakhir Ada yang mengatakan Al-Baqadu Ada yang mengatakan Taukifit Ada yang mengatakan Ijtihadi Terkait Tartif Mus'ad Tapi disini Imam An-Nawawi Rahimahullah Mengatakan Bisa disunahkan Kita membacakan Tartif Mus'ad Terlepas dari Taukifit Karena ternyata Dibalik Urutan Mus'ad Tartifnya Urutan Mus'ad Ternyata Ada hikmah Hikmah Tersendiri Ada hikmah Hikmah Tersendiri Ada yang mengatakan Kala ulama Kala ulama Al-Ikhtiaru An yakra'a Ala Tartif Mus'ad Fayaqra'u Fatiha Thumma Al-Baqarah Thumma Ala Imran Thumma Mabahdaha Ala Tartif Wasawa'un Qara'a Fisolati Awfi Wairiha Hatta Qala Ba'ab Ashabina Iza Qara'a Fiq'at Al-Ula Suratakul A'udhu Di Abdi Nas Yaqra'u Fittaniyati Ba'dal Fatiha Minal Al-Baqarah Al-Ikhtiar Pendapat yang terpilih Ini menurut perspektif Malihak Syafi'i Hanya Qara'a Ala Tartif Bin Mus'ad Seorang Qara'i Itu Membaca Quran Itu Selain Tartif Mus'ad Ya Kalau Baca Al-Fatiha Bacanya Setelah Al-Fatiha Bacanya Al-Baqarah Setelah Al-Baqarah Baca Ali Imran Baik Itu Di Dalam Solat Ataupun Di Luar Solat Ya Kalau Di Luar Solat Malum Misalnya Kita Umumnya Kalau Lagi Tilawah Bukan Tafir Saya Rasa Memang Kita Banyak Bidak Urut Karena Tergantung Kemampuan Masing-masing Orang Tapi Kalau Tilawah Memang Kita Umumnya Pasti Membaca Dengan Urut Al-Fatiha Al-Baqarah 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 Jadi Masalah Ini Kalau Dalam Solat Apakah Memang Mesti Seperti Itu Tidak Ini Hanyalah Kesunahan Bukan Kewajiban Tapi Sunnah Itu Bukan Dikeremeh Jadi Sesekali Boleh Baca Al-Fatiha Dalam Solat Itu Kita Baca Tapi Al-Fatiha Baca Al-Baqarah 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 Itu Contohnya Rasulullah Assalam Dalam Sulat Malam Kemarin Di Fasal Sebelumnya Rasulullah Assalam Dalam Malam Itu Baca Al-Baqarah Sampai Al-Misah Di Pertengahan Al-Misah Jadi Itu Memang Sunnah Bahkan Sebagian Ulama Kami Kita Menawawi Dari Kalangan Syafi'iyah Mengatakan Bahasanya Kalau kita Habis Baca Al-Nas Di Dalam Solat Misalnya Kita Baca Al-Nas Sampai Segitunya Untuk Menjaga Tartib Tapi Disini Nanti Ada Penekanan Bahwasanya Ini Maksimal Ada Mustahat Tidak Sampai Kadar Wajib Jadi Kalau Misalnya Kita Jadi Imam Jadi Imam Solat Solat Perjamaah Orang Sepertinya Agak Sulit Kalau Kita Harus Tartib Misalnya Kita Baca Rokat Pertama Al-Nas Terus Kita Baca Al-Baqarah Misalnya Sepertinya Agak Susah Kecuali Kalau Al-Baqarah Hanya Beberapa Ayat 5 Ayat Tapi Masih Terhitung Panjang Jadi Ini Hanya Anjuran Seperti Itu Dan Kata Sebagian Ulama Kami Dan Disulahkan Jika Baca Surat Baca Surat Yang Setelahnya Dalilnya Apa Dalilah Dalilah Karena Tartib Musah Ini Ada Hikmah Ada Hikmah Kenapa Misalnya Al-Fatihah Karena Dia Umul Quran Para Ulama Ketika Membuat Kalau Menurut Penangan Yang Matakan Istihadi Kenapa Al-Fatihah Ditaruh Paling Depan Karena Al-Fatihah Adalah Umul Quran Aspek Tauhid Aspek Ibadah Tercakup Semua Dalam 7 Ayat Al-Fatihah Makanya Al-Fatihah Ditaruh Paling Depan Tidak Sah Seseorang Salat Tidak Baca Al-Fatihah Al-Fatihah Surat Yang Paling Utama Surat Yang Paling Ditekankan Untuk Dihafal Untuk Dibaca Untuk Ditahsinkan Untuk Ditadabur Untuk Dipahami Taksirnya Al-Fatihah 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 Kenapa Al-Baqarah Setelahnya Kenapa Al-Imran Di sini ada Imam Asriyuti Rahimahullah Al-Fatihah Membuat Kitab Kitab Langkai Jadi Rahasia Menyingkap Rahasia Urutan Urutan Quran Menyingkap Rahasia Urutan Quran Saya Ada Bukunya Saya belum Baca Lupa Nanti Mungkin Saya Bisa Sharing Kenapa Misalnya Saya juga Belum 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 Mengecek Lagi Belum Mengecek Lagi Bagaimana Isinya Yang jelas Namsayuti Punya Kitab Asra Rutarti Bil Quran Disitu Jelaskan Kenapa Al-Baqarah Ada Bulu Kenapa Sahabat Al-Imran Dan seterusnya Nah itu Dijelaskan Hikmah Tapi Allah Saya Belum Baca Dan Ini Hikmah Ini Untuk Menggali Hikmah Ini Istihad Para Ulama Dan Bisa Jadi Berbeda Satu Pandang Ulama Dengan Ulama Lain Seperti Itu Jelas Hikmah Maka Sudah Selayapnya Kita Menjaga Untuk Taktib Dalam Baca Quran Minimal Kalau Dalam Salat Misalnya Kita Baca Misalnya Kita Baca Al-Ma'un Al-Ma'un Setelah Al-Ma'un Taktib Apa Al-Qafirun Ini Al-Qafirun Itu Nah Jadi Kita Penting Juga Menghafal Urutan Minimal Dari Jalan Misalnya Kita Kalau Jama'at Umum Misalnya Kalau Salud Maghrib Misalnya Minimal Kita Jaga Disitu Jadi Kalau Baca Al-Ma'un Baca Al-Qafirun Habis Baca Al-Ikhlas Baca Al-Falah Seperti Itu Jadi Karena Ada Hikmah Karena Dibuat Hikmah Tersendiri Kecuali Kalau Emang Ada Dalil Syariat Yang Mengecualikan Jadi Emang Ada Beberapa Nas Dari Rasulullah Yang Tidak Mewajibkan Membaca Atau Tidak Mencunahkan Membaca Quran Secara Tertif Ya Makanya Hukum Sunnah Kenapa Rasulullah Juga Pernah Membaca Tidak Urut Misalnya Pas Ini Seperti Kalau Misalnya Salat Subuh Hari Jumat Sunnah Apa Kita Ya Bagi Imam Disunahkan Ya Kalau Hari Jumat Subuh Hari Jumat Itu Baca Surat As 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 Tori Tori Hafiz Tori Just Berapa As 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 Sebelum Al-ah As Sebelum Disruh Al-ah As Dua 21 21 sementara kalau Alinsan juga Pak Alinsan just 29 ya mau sekali kan beda 8 yang segera di 21-29 boleh enggak boleh karena memang ada beberapa karena ada beberapa daa argumen kenapa Rasulullah membaca sel di subuh Jumat itu membaca asyik dan Alinsan karena apa karena dua surat ini mengandung tentang hari kiamat penciptaan manusia yang dimana hari kiamat nanti akan terjadi pada hari Jumat gitu kan jadi dari Jumat kita diingatkan nanti kita ada kiamat kita kita juga ingat kiamat kita juga bagaimana manusia bagaimana timbalasan bagi orang-orang yang takdir orang-orang mu'min gitu kan itu jadi ada hikmahnya disitu walaupun berurut ataupun enggak berurut boleh dalilnya jadi yang enggak urut banyak apa sejadah dan kebanyakan Insan atau gadi surat Eid ya sohid baik gitu dulu fitur adalah hasilnya apa tidak pertama kita baca surat of the office berapa Rama Halo Rama of surat baju berapa 26-26 yang kedua surat al-Qamar al-Qamar just berapa Ilhan Ilhan mana Ilhan ini kadang-kadang 27 ya udah nggak apa bonus lah jadi saya malah jawab pertanyaan kamu jadi jauh-jauh tapi nggak berurut ya boleh-boleh kenapa di surat di al-Qiq surat tadi kita diingatkan dengan surat al-Qamar ya hampir sama dengan kerjanya sejadan al-Qiqsa itu ada penciptaan manusia dan segala macamnya ada balasan bagi orang Mumin dan orang kafir dan segala macam kiamat disamping kita senang-senang berhari raya diingatkan juga nih senang-senang kita ini nggak sementara nggak selamanya atau misalnya selain selain Al-Qamar juga disunakan Al-Qasya Al-Qasya juga disunakan di Al-Qbuilding yang kedua baca al Al-Iqlam ya ini masjid 30 tapi enggak urut ya kan Dari Alkafir Eranan oleh zasih dahсы itu ada dua surat apa itu saya mau tanya acknowledging Nd Hai antara Al-Kafirun dan Al-Aliqqalas juga dua-dua surat apa itu surat apa aja ini asad al-nasir sama al-lahab jadi kan gak berurut ya tapi boleh kenapa karena kenapa harus apa argumennya membaca Al-Kafirun dan Al-Aliqqalas di sholat sunah subuh dan juga api sholat bandiyah maghrib senahnya kenapa karena disitu mengalung tauhid milah tauhid bertanam pengingkaran terhadap berkafiran pengingkaran terhadap Tuhan selain Allah pengingkaran terhadap pluralisme lakum dinukum waliyadin ya itu prinsip untuk menolak menolak pluralisme dan juga tauhid untuk memurnikan tauhid kita kepada Allah kita meyakini monetisme kita meyakini ketunggalan ketunggalan Allah subhanahu alaqat tidak ada Tuhan yang beranak dan segala macam makanya di pagi hari malam maklumat maklumat itu kita disunakan menjaga tauhid kita itu hikmah tapi gak berurut gak apa-apa begitu ya lalu ada lagi misalnya warok atal witer dan sholat sholat utir rokat pertama kalau kita tiga rokaat sunahnya baca alaqat lalu rokat kedua baca al-khafirun nanti kalau kita menjelaskan ini sholat utir ya kalau dia jadi imam cobalah sekali ya sunnahnya dia merasakan atau setiap-setiap kali lebih bagus jadi masyarakat bacanya kalau tiga rokat ya baca alaqat lalu sobat-lalu baca al-khafirun rokat ketiga apa baca al-ikhlas dan mu'awwiza jain itu al-falak dan anas begitu itu lagi-lagi apa bukan urut tapi boleh jadi intinya urut itu sunnah bukan kewajiban nah kalau kita pengen gak urut gimana boleh-boleh aja nah salah satunya kalau gak pengen urut bagusnya kayak contoh nabi sallallahu alaihi sallam kita baca Al-Quran itu kalau bisa misalnya nih kita pengen baca tentang ayat hakikat kehidupan dunia misalnya di al-hadif ya lamu annamal hayatu dunya la'imu walahmu wa zinatum wa tafakurun bayinakum misalnya rokat kedua kalau bisa sih yang berhubungan juga walaupun nggak urut misalnya baca innamal hayatu dunia na'imu walahmu wa matahum ya Muhammad boleh aja intinya itu hanya itu kesunggahan ya memang Rasulullah sallallahu 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 ati kanan dalam sholat sama dia kita membaca Al-Quran Jadi gak sembarangan kita baca Qur'an Comoh ayat ini Tanpa memperhatikan wapah Tidaknya atau memperhatikan maknanya Itu tidak dipertangankan Oke Nah tadi kan aktif Tadi itu berarti dari yang atas ke bawah Atau dari yang paling depan ke belakang Jadi kalau misalnya tadi Surat Al-Ma'un Berarti setelahnya Al-Tawtah Terus gimana kalau kita bacanya gak berurut Artinya yang dari belakang Luruh ke depan Misalnya tadi baca Al-Ma'un Sebelum Al-Ma'un apa Yusman Sebelum Al-Ma'un apa Eh ini yang baru datang Nyalain dulu videonya Yusman Tadi belum 15 menit lah Maksimal Sebelum Al-Ma'un apa Al-Ma'un apa Gak pakai Al-Ma'un Al-Ma'un apa Yusman Yusman yang dulu videonya Yusman Apa lagi yang belum tadi Yang ikhwan yang belum datang Yang baru datang Oke Oke Jadi Misalnya kita baca Al-Ma'un sebelumnya Al-Ma'un sebelumnya Jadi Yang pertama baca Al-Ma'un Yang kedua baca Boleh gak Itu Itu Enggak Enggak Gak dapat keutamaan Kurang baik lah ya Boleh Itu kurang utama aja Boleh Kenapa Karena memang ada contohnya Dari sahabat Nabi SAW Contohnya kayak Umar bin Khattab Di salat sebut Beliau Baca surat Al-Kahm Baca surat Hud Al-Kahm Dan Al-Hud ini Al-Kahm itu Di Jujj 15 Dan Jujj 16 Lalu Hud itu Jujj 11 Jujj 11 Jujj 11 Dia kan gak berurut Boleh gak Itu boleh-boleh saja Tapi Menjelisih keutamaan Karena memang pada zaman itu juga Belum ada musafi tertulis Jadi memang Mungkin memperhatikan makanan Sekalama itu Superboleh Kata Tapi sebagian kalangan Dari kalangan Tadi ini Ya Bahkan sebagian sahabat Yang juga Kurang menyukai Ya Ya Memakruhkan Membaca Quran Tanpa Nama tertib Jadi utamanya gini Antum lebih utama Baca tertib Walaupun gak berurut Secara Langsung Misalnya tadi Kayak Kof dengan Al-Khamar Atau misalnya Al-Kahfirun dengan Al-Ikhlas Itu kan sebenarnya Mesti tertib Tapi Dia tidak menempel Secara langsung Gitu kan Bisa beberapa surat Atau Bapak Jujj Tapi setidaknya Masih urut Ya kan Al-Kahfirun Lebih dahulu Daripada An-Mas Daripada Membaca kebelakang Itu kurang Kurang disukai Sebenarnya Jadi misalnya Antum baca Al-Kahfirun Terus lokat kedua Bacanya Atakasur Nah itu Walaupun tadi bilang Boleh Cuman itu kurang disukai Jadi Bagusnya Kalau baca Quran Utamanya di sholat Mungkin ya Kalau di tilawah Mungkin Teratakan pada urut Dalam sholat Itu bacanya urut Ya Bagus urut Walaupun urutnya Mungkin gak Gak langsung Gak langsung Gak langsung Mempel Hantar sholat Terbaik Seperti Obisna disuhi An-Abdillah Bani Mas'ud Lirogiyallahu Anhu An-Nahu Kira Lahu Inna Kur'anan Ya Kur'ul Kur'ana Manfusan Fakala Darika Manfus Al-Qol Ini ada Atar dari Abdullah bin Mas'ud Ada orang yang membaca Quran dengan Manfus Manfus itu apa Terbalik Ya jadi gak berurut Ya Manfus itu Terbalik Berbaca surat Atau bahkan Terbalik Baca ayat Kalau antemada Ada orang Baca Al-Fatihah Tapi ini gak Disolat Rata-rata Mungkin Bukan Salat Tapi juga Diingkari Ada orang Baca Al-Fatihah Bacanya dari Siropal Ladiina An-Nam Ta'alayhim Waili Nau Fubi Alaihim Wala Boli Siropal Mustafil Ya Kana Astahil Maliki Ya Middin Balik Manfus Mas'ud Nah Ini kata Beliau Ini Itu hatinya Terbalik Mas'ud Itu Lebih Diingkari Lagi Kalau Baca Begitu Apalagi Dalam Sholat Sah Begitu Ya Ada Sebagian Kalangan Baca Begitu Tujuan Untuk Menguatkan Hafalan Boleh Untuk Segadar Menguatkan Hafalan Bukan Dalam Rangka Tilawah Ataupun Dalam Rangka Tahvid Ataupun Bukan Dalam Rangka Tilawah Bukan Dalam Rangka Mengajar Kalau Umumnya Enggak Boleh Terbalik Ayat Terbalik Surat Kurang Ini baru Disampaikan Kalau kita Baca Surat Dari Akhir Ke Awal Al-Fatihah Baca Dari 7 Memnu' Mana'an Muta'akidan Beliau Bahkan Itu Memnu' Mana'an Muta'akidan Benar-benar Dilarang Tidak Boleh Karena Itu Dapat Menghilangkan Kemujizatan Quran Al-Quran Disusun Dengan Rapi Al-Fatihah 7 ayat Dari Alhamdulillah Rabbil Alamin Menegaskan Tauhid Kabubiyah Ya Al-Quran Dibalik Begitu Kebalik Juga Kebalik Keistimewa Ayat Dan juga Menghilangkan Hikmat Dari Ayat Direwatkan Dari Imam Malik Ya Dan juga Ibrahim Mereka Mengingkari Tersebut Memakruhkan Tersebut Wannamalikan Naya'ibuhu Yakul Hada'awin Bapak Malik Mengatakan Ini perkara Yang sangat Besar Artinya Apa Perkara Yang sangat Besar Untuk Diperhitungkan Jadi Benar-benar Tidak layak Baca Quran Di Balik-balik Seperti Disini Ada Pencian Tetapi Kalau Kita Ngajar Anak-anak Bukan Bukannya Anak-anak Sekarang Kalau Ngajar Tahsin Dari Akhir Mus'haf Sampai Awal Bahasa Boleh Karena Terlata Kalau Baca Dari Anas Dulu Bacanya Al-Fatihah Tapi Enggak Langsung Al-Baqarah Bacanya Juz'am Juz'am Itu Juga Tidak Laku Dari Anab Biasanya Dari Anas Dulu Dari Suatu Pendek Anas Terus Al-Fatihah Terus Al-Ikhlas Itu Terbalik Urutannya Itu Tidak Apa Kalau Dalam Rangka Pengajaran Laisa Ingat Ini Apa Maksudnya Pengajaran Karena Dia Tidak Urut Secara Urutan Surat Kalau Tadi Pengajarannya Dalam Rangka Tidak Urut Ayat Kayak Tadi Al-Fatihah D7 Itu Dimakruhkan Bahkan Diharamkan Kecuali Kalau Emang Untuk Sendiri Tapi Kalau Untuk Pengajaran Diajaran Dari Akhir Surat Kawas Surat Tapi Kalau Untuk Surat Berbalik Untuk Orang Al-Kahli Ada Alasannya Karena Biar Surat Surat Penek Makin Baik Bacaannya Nanti Kalau Masih Surat Panjang Biar Lebih Baca Kan Begitu Tidak Tahsin Itu Boleh Kalau Belajar Tidak Uruk Bapak Ini Biar Tidak Biar Tidak 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 Biasanya Kita Ngafal Coba Di Sini Ada Yang Dulu Ngafal Al-Quran Awal Saya Rasa Tidak Kita Tidak Ngafal Dari An-Nas Dulu Al-Ikhlas Al-Falah Dari An-Nas Boleh Tidak Berurut Allah Baik Saya Baca Pasal Ini Tentang Keutamaan Membaca Quran Dengan Mus'hab Baca Quran Ada Dengan Goyban Ada Dengan Nauboran Kalau Goyban Baca Dengan Hafalan Kalau Nauboran Dengan Melihat Mus'hab Nah Disini Justru Imam Penawawi Menyatakan Membaca Al-Quran Tanpa Mus'hab Ata Membaca Dengan Mus'hab Nah Disini Kita Lihat Rejian Membaca Al-Quran Dengan Mus'hab Dengan Buka Mus'hab Itu Lebih Utama Daripada Membaca Dengan Hafalan Membaca Dengan Mus'hab Kita Kita Melihat Mus'hab Itu Ibadah Itu Ibadah Ketika Kita Baca Quran Dalam Melihat Mus'hab Maka Terkumpul Dua Ibadah Yang Agung Pertama Kita Melihat Mus'hab Yang kedua Kita Membaca Al-Quran Sementara Kalau Kita Baca Quran Dengan Hafalan Itu Hanya Satu Pahala Yang Terkumpul Ini Mesti Dibedakan Kalau Dalam Menaka Tahfir Memang Kita Mesti Buka Mus'hab Jadi Jangan Sampai Nanti Antum Antuna Lagi Tasmir Lagi Tahfir Lagi Satuan Ke Burunya Masing-masing Ini Dibilang Lebih Utama Baca Pakai Mus'hab Waktu Saya Setolong Pakai Mus'hab Saja Ini Adalah Dalam Bilawah Umum Misalnya Antum Lagi Baca Sendiri Sedang Lagi Dalam Bilawah Bukan Dalam Nakat Tahfir Kalau Nakat Tahfir Jelas Antum Mesti Memperkuat Hafalan Dan Juga Ada Keutaman Tersendiri Bagi Orang Menghafal Quran Utaman Tersendiri Bagi Orang Yang Hafal Perspektif Fikih Yang Lebih Utama Kalau Dalam Nakat Tilawah Kalau Dalam Tahfir Jelas Menyiapkan Hafalan Terus Tanpa Membaca Mus'hab Kalau Tahfir Lagi Tilawah Sendiri Baca Dalam Mus'hab Lebih Utama Atau Lagi Dalam Meraja'ah Meraja'ah Tentunya Jangan Buka Mus'hab Cuma Buat Jangan Jangan Dijadikan Ini Keumuman Kalau Meraja'ah Mus'hab Jangan Jadi Mesti Ditaruh Di tempat Masih-Masih Wana'al Gazzali Yofil Ihya'i Anna Kafirina Minas Sahabati Rabiallahu Kani Yikru'una Fil Mus'hab Waiqru'una An Yakhru'ja Yawmun Walam Yamburu Fil Mus'hab Imam Al-Ghazali Dalam Kitab Para Sahabat Itu Dibaitkan Banyak Baca Quran Dari Mus'hab Karena Emang Kita Akui Sahabat Sendiri Tidak Semu Nafal Quran 30 Juz Yang Nafal 30 Juz Para Qari Kalau Sahabat Umar Bina Khotab Nafal 30 Juz Saya Tahu Umar Bina Khotab Nafal 30 Juz 8 Tahun 8 Tahun Kenapa Karena Para Sahabat Itu Mereka Sebari Mentadak Buri Maknanya Dan Amalkan Begitu Ya Itu Keistimauan Mereka Sebenar Tapi Alah Mereka Memang Ada Yang Hafal Quran Dan Yang Hafal Quran Pun Mungkin Memotohkan Ini Mereka Ketika Dalam Sisi Tilawah Mereka Utama Baca Mus'ah Dan Mereka Memakruhkan Satu Hari Lihat Mus'ah Kenapa Lihat Mus'ah Itu Ibadah Kita Lihat Mus'ah Itu Ibadah Karena Mus'ah Itu Adalah Salah Satu Tanda Tanda Kekuasaan Allah Melihat Kekuasaan Allah Melihat Sesuatu Yang Baik Itu Penilai Ibadah Warwah Ibn Abi Daud Al-Qiro'ah Termasuk Ini Termasuk Ada Mengkiaskan Begini Kalau Lihat Mus'ah Itu Ibadah Apa Si Ilat Karena Itu Adalah Kekuasaan Allah Karena Itu Adalah Mujizat Kebaikan Maka Ada Sebagian Mengalahkan Kita Lihat Wajah Ulama Itu Ibadah Lihat Wajah Ulama Itu Ibadah Kalangan Syafi'ah Wajahnya Ulama Itu Ibadah Apa Ya Tentunya Kalau Akhwat Mungkin Akhwat Misalnya Wajah Ulama Laki-laki Jangan Mengingat Masya Ulama Wajahnya Bersih Mengingat Kita Ini Pada Allah Dalil Mereka Seperti Itu Ada Yang Berapa Seperti Itu Alasan Kenapa Mus'ah Ibadah Karena Itu Kepuasan Allah Tentang Bahkan Kekatakan Tidak Ada Hilaf Di kalangan Para Sahabat Bahkan Di kalangan Salaf Itu Lebih utama Membaca Dengan Mus'ah Ada Konklusinya Walau Walau Dikatakan Mahmul Mahmul Disini Ada Konklusinya Bahwasannya Apa Ini Sebenarnya Tergantung Pada Kada Masing-masing Orang Dan Orang Yang membaca Dengan Mus'ah Lebih Dituntut Atau Lebih Diharapkan Lebih Khusuk Dan Lebih Mentadab Burih Ketika Membaca Al-Quran Kita Misalnya Baca Buku Aja Kalau Kita Lihat Buku Kan Kadang Walaupun Pikiran Kita Bikin Maksud Pada Mana Tapi Setidaknya Mengantar Kita Itu Bisa Memahami Makna Buku Apa Yang Dibicarakan Buku Apa Apalagi Dengan Mus'ah Kita Baca Quran Dengan Mus'ah Kita Lihat Mus'ah Pasti Pikiran Kita Nanti Akan Tertunjuk Pada Ayat Tersebut Lebih Mengatakan Khusuk Karena Baca Dengan Mus'ah Aja Terkadang Pikiran Kita Melayang Apalagi Kalau Baca Dengan Hafalan Dalam Raka Tilawa Maka Bisa Melayang Lagi Takutnya Tidak Bisa Memahami Tidak Bisa Mengatap Buri Tetapi Kata Beliau Tapi Kalau Dan Justru Dia Punya Kesempurnaan Untuk Bisa Mengatap Buri Karena Mungkin Dia Paham Bahasa Arab Karena Dia Sering Kaji Dia Baca Dengan Hafalan Juga Bisa Memahami Maka Tidak Masalah Konklusi Seperti Itu Jadi Ini Tergantung Pada Kondisi Orang Mas Kalau Antum Dirasa Misalnya Ketika Tilawa Lebih Khusuk Dengan Nalbor Melihat Silah Tapi Kalau Antum Merasa Justru Lebih Senang Dengan Waiban Hafalan Menjaga Hafalan Maka Silahkan Dengan Hafalan Jadi Konklusi Bagus Menurut Saya Mengkompromikan Kelompok Kelompok Menyatakan Nalbor Atau Dengan Waiban Jadi Ini Kembali Kepada Masing-masing Tapi Tetap Disarankan Kita Buka Dalam Akati Lawas Bukan Dalam Rangka Takhtir Bukan Dalam Rangka Apalagi Bukan Dalam Rangka Pengajaran Di Dalam Alhamdul Takhtir Misalnya Kita Utama Sekali Untuk Menyempat Kairi Bukan Mus'af Ibadah Menyihat Kebaikan Ibadah Baik Wahiru Anakala Masalah Wafi'in Mahmurun Alah Hadat Tafsir Baik Lanjutkan Sedikit Lagi Faslun Coba Bawah Itu Itu PDF Nggak Keboboh Biar Yang Bisa Lihat Ini Hari ini Sedikit Langat Dateng Pada Liburan Sengaja Ini Tentang disini adalah kalau judul itu tentang intinya tentang disunahkan baca Quran secara berjamaah ini pasal yang sering diperdepatkan boleh gak baca Quran jamai termasuk juga zikir boleh gak jamai bersama-sama disini dijelasin bahkan dengan tegas disunahkan disenangi membaca Quran secara berjamaah dan ada keutamanya bagaimana kita lihat ketahui lah bahwa saya membaca Quran dengan berjamaah ya itu disenangi atau istihak disenahkan dengan dalil yang jelas dan juga dari perkataan salat dan kalat yang jelas yang nyata apa apa dalilnya sih pertama dalilnya ini yang saya baca ma'am Al-Fatihah 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 sendiri-sendiri, baiknya dengan sir tapi ada pendapat dari ini kalangan cowok yang lain juga memperbolehkan itu membolehkan dengan keras jadi sebenarnya pemakai kikir jama'i kikir keras, kiri itu sebenarnya suatu hal yang gak perlu permasalahkan karena daalilnya itu sama-sama bisa dipakai dan bisa sama-sama dipakai kita selalu menghormati termasuk baca Quran jadi sama-sama dalilnya emang ingat, dalil itu dari Quran ataupun hadir bisa berbeda penafsiran tergantung ulama mana yang menafsirkan jadi jangan dianggap dalil itu hanya dipahami satu Quran itu keliru kayak dalil ini aja kayak dalil ini yang dipakai menawih untuk membolehkan baca Quran dengan jama'i atau berpikir dengan berjama'i ini dalil ini menurut beliau dipakai untuk begini, boleh tapi nanti golongan lain mengatakan tidak boleh sama-sama ya gak ada sama-sama yang penting saling menghormati dan sama-sama punya hujah ya gitu jadi kalau udah belajar itu jangan mudah menyalahkan lah jangan mudah menyalahkan ini dalilnya yang dia kaya dia boleh-perbolehkan di jama'i warat dari menengar kepada suatu ayat dari kitab Allah orang yang dengar orang baca Quran aja satu ayat aja kita dengar-dengar sama maka lagi dia ada cahaya warat ibn Abi Dawud anna abad-dadai rabbi Allah amikana ya di rusul Qur'ana ma'ana karim ya pra'una jami'ah disini digaskan coba bawa lagi pdf ini ini pengen pdf ya lama tuh itu bawah ini namanya lihat teman-temannya yang belum punya buku atau belum punya buku ya bisa ngikutin coba di mana tadi saya itu bawa itu bawa terus warat ibn Abi Dawud anna badardai rabbi Allah ma'an hujana ya di rusul Qur'ana ma'ana karim ya pra'una jami'ah ini dalam tegas bahwasannya dari ibn Abi Dawud mengatakan abu darda ini sahabat nabi islam keperbuatan sahabat ya semaksud kalau sahabat terbuat itu semaksud 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 bahwasannya abu darda itu apa karena yang di rusul Qur'an ma'ana karim ya pra'una jami'ah dia mengajarin Qur'an bahkan belajar Qur'an ya dia mengajarin dia mengajarin Qur'an bersama beberapa orang nafar nafar itu berarti sepuluh orang dan dan mereka membaca bersama-sama bersama-sama jadi jelas disini boleh jadi sahabat pun ada warai ibn Abi Dawud dan juga di reken ibn Abi Dawud keutamaan belajar bersama-sama dari sekelompok para salaf yang utama jadi para salaf pun juga banyak yang mengandalkan alaqah jama'i dalam belajar Al-Quran seperti itu orang yang pertama yang membuat belajar bersama-sama seperti itu data data ini yang membuat sesuatu yang baru ini konteksnya boleh orang yang membuat pertama kali pembelajaran Al-Quran masalah berjama'i sampai sekarang kan juga banyak yang belajar kural dibikin halakoh dibikin jama'i di masjid di damaskus yaitu di Syambil Ismail pada masa Abdul Malik di Marwan disini bagi teman-teman yang gak sependapat dengan ini disampaikan juga jadi imam menawawi itu fair ya beliau punya pendapat ini cuman disampaikan juga pendapat yang kontra disini sampaikan ada rewatan memang rewat lain dari siapa dari bahwasannya beliau ini mengingkari perbuatan itu jadi baca kurang berjama'ah jadi berjama'ah disini bisa bareng-bareng satu komando bareng-bareng misalnya kita baca Al-Faqarah Alhamdulillah minasyayuh barang-barang dengan berjiliran nanti ada boleh kalau yang berjiliran itu sepakat tapi yang satu komando jama'ah bareng-bareng ini ada juga pendapat yang mengingkari kata beliau saya sudah ketemu sahabat ini pendapat memaliki apa pendapat Anda terhadap satu kelompok yang baca kurang-bareng baca surat bareng-bareng sampai hatam kata beliau gimana dia mengingkari dia mengingkari bahkan memang memakruhkan kata beliau gak begitu caranya kalau pengen baca jama'ah baca jama'ah itu gimana antum misalnya baca al-baqoror misalnya disini ada saya Torik Yusman Azhar Ilhan dan lima orang dibagi-bagilah al-baqoror 256 ayat dibagi-bagi saya baca 50 ayat Torik baca 50 ayat Yusman dibagi-bagi bukan satu suara kata beliau karena dari ingkar jadi itu pendapat beliau dan menurut beliau seperti itu tapi lupa jadi tabiyah ini lupa bahwa ada juga sahabat mungkin beliau mendapati sahabat yang lakukan itu cuma ada sahabat lain yang lakukan hal itu tapi beliau tidak menyampaikan jadi mungkin tadi kan abduhad bin abdurahman bin al-arsan mengatakan saya gak pernah lihat sahabat begitu karena mungkin beliau mendapati sahabat yang lakukan seperti itu tapi kenyati kalangan sahabat ada juga sahabat lain yang mungkin dia gak dapati dikalangan sahabat ada hilaf makanya saling menghormati mereka jadi mamalik sendiri mereka mencari suara seperti itu tapi disini baru menyampaikan pendapat beliau ini pengingkaran dari imam malik ini sebenarnya menyelesai dari salam al-khala kenapa dan pelarangan itu butuh dalil karena dalil yang membolehkan jamaah itu lebih kuat kalau kalau ada dalil yang melarang untuk menjamaah silahkan datangkan dalil butuh dalil itu karena kalau enggak ada fahumat teruk karena kalau begitu kalau enggak ada yang menyatakan musya dari jalan seperti itu maka ditinggalkan mendapat itu karena pendapat yang muktaman kata beliau disunahkan yang baca bareng-bareng gak masalah lakin ini disyarat tidak bibliau lakin tapi kata beliau mesti ada syarat mesti dipenungi kalau baca warang-warang apa ada di yang sebelum-sebelum kalau di saya itu halaman 110 yang ditandih tentang peringatan-peringatan bagi para kori kalau kita baca koran jamaah kita bisa dapat boleh baca jamaah perhatikan jamaah itu kita sama-sama khusyuk sama-sama terhadapur jangan melihat pandangan itu mesti dijaga jangan lagi baca jamaah melihat wanita bukan mahrum atau melihat amrod sehingga bisa mengurangi pahala bacaan itu mesti dijaga adab adab seperti dibaca mesti dijaga itu ada pun keutamaan orang yang mengumpulkan untuk baca koran jadi misalnya Yusman ngajak teman-temannya ayo kita baca koran bareng cuman ngajak bukan baca jamaah ngajak nah itu apa jelas itu nasib banyak orang yang menunjuk kepada kebaikan maka dia tetap pahala seperti yang mengerjakan engkau memberikan hidayah kepada seseorang itu lebih baik daripada runtam merah runtam merah itu seperti Ferrari mobil paling mahal dengan kendaraan paling mahal jadi kalau untuk ngajak orang itu jelas kalau ulama itu utama misalnya kita ngajak orang yuk 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 zikir bareng-bareng yuk kita baca koran bareng-bareng itu utama tadi yang sebelumnya tentang baca koran berjam berlang gimana kalau pendapat menawami sendiri tapi mesti diperhatikan ada termasuk misalnya ini kalau sekarang diperhatikan dimana sekolah-sekolah biasanya sekolah-sekolah sekolah-sekolah islam kalau sebelum zuhur mereka harus bareng-bareng itu boleh silakan boleh misalnya di masjid dalam rangka pengajaran juga boleh ataupun bukan dalam rangka pengajaran juga boleh seperti itu yang penting diperhatikan ada padatnya walaupun nanti disini ada rincian tapi ini besok aja rincian kalau dibanding dengan baca jamaah sama baca yang sendiri mana lebih utama baca sendiri karena baca sendiri bisa lebih menghayati bisa lebih menjaga tajwidnya kadang-kadang kalau baca bareng-bareng kelemahannya terkadang bercampur antara yang udah bagus tajwidnya sama yang belum bercampur jadi kadang-kadang jadi korang maksimal kualitasnya kalau kulihat itu pendapat dua itu boleh diamalkan dua-duanya jadi kalau ketahui ini kedepannya jangan mudah menyalahkan melihat saudara kita yang dalam maksimal karena dalainnya jelas baik itu saja mungkin hari ini mulai selesai oh iya kalau ada pertanyaan silahkan saya tutup dulu dengan doa kawaratur majelis lalu saya presensi dulu jangan padahal saya tutup dulu jangan padahal kawarat perempuan tutup dulu saya